Masih di Kompas Aceh, Saudara, saya Mustajab. Pemasok tabung oksigen di Banda Aceh kebanjiran pesanan karena permintaan pengisian tabung oksigen untuk kebutuhan medis meningkat sejak sebulan terakhir. Dalam sehari, mereka harus menyediakan stok tabung sebanyak 800 unit untuk didistribusikan ke rumah sakit di sejumlah kabupaten kota di Aceh. Usaha pengisian tabung oksigen ini sudah 40 tahun berdiri di kota Banda Aceh. Setahun terakhir, permintaan pengisian oksigen meningkat. Bahkan dalam sebulan terakhir, sedikitnya 800 tabung oksigen harus dipenuhi dalam sehari untuk kebutuhan medis rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Aceh. Usaha milik Suntoro ini mampu memasok tabung oksigen ke sembilan kabupaten kota di Aceh seperti Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kabupaten Pidi. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tabung oksigen, dirinya bekerjasama dengan pihak rumah terdekat untuk pemasangan tangki liquid oksigen agar mempermudah rumah sakit menyalurkan oksigen sejarah terpusat tanpa harus menggunakan tabung oksigen portable. Satu storage tank liquid ini sebanding dengan 800 isi tabung oksigen pada umumnya. Bahkan pemakaiannya lebih efektif karena tidak menyisakan oksigen di dalam tangki ini, serta tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengisian oksigen secara berulang karena mampu bertahan 5 hingga 6 hari. Selain itu, kadarnya mencapai 99,7 persen. Satu bulan ini memang permintaan oksigen itu sangat tinggi. Kita satu hari rata-rata pengisian sekitar 800 sampai 900 botol per hari. Jadi kita semangatlah untuk menjaga sampai keadaan pengisian sampai jam 1 pagi kalau kebutuhan emergensi. Kalau liquid ini kan dia langsung ke ruangan. Dia tanpa ada kita angkat tabung. Jadi untuk waktu pemindahan tabung, jadi sudah sangat terbantu. Suntoro juga mengaku usahanya ini mendapat dukungan pengawalan keamanan dari pihak TNI maupun Polri hingga proses pendistribusian tabung oksigen dapat berjalan lancar. Selain itu, pihak PLN juga membantu memberikan genset untuk mengatasi persoalan mati lampu sehingga pengisian tabung oksigen bisa terus berjalan.